Bismillahirrahmanirrahim Wabitubillahi robba wabil islami bina Wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'al fa'il manati' Farisqam qayibah wa amaran Baik Kita lanjutkan Baca kitab Masa seluruh Tuhan di rapal pada siang hari ini Kemarin sudah sampai Sampai punya anak ya Cerita tentang mobil ya Sekarang ini Wa'ala aynil hummi wa'ala Oke ya Jadi Qabil dan Habil Atau Hawa punya anak kembar ya Setiap Punya anak kembar Laki perempuan Laki perempuan gitu Lalu kemarin kita sudah membahas Di antara nama puteranya itu ya Putera putrinya itu adalah Qabil dengan iklimiyak Lalu Nabil dengan labuda Lalu sekarang kita lanjutkan Lalu sekarang kita lanjutkan Wa'ala aynil hummi wa'ala Aynil ummi alhanuna hawa Ya di mata Dalam pandangan Kasih sayang seorang ibu Itu ya Hanun itu artinya Kasih sayang Wa'ala aynil hummi wa'ala Wa'ala aynil hummi wa'ala Wa'ala aynil hummi wa'ala Jadi Aksaro Jamalan Pokoknya intinya itu si Iklimiyak itu Lebih cantik itu ya Daripada labuda Walam yakun hadha Yusgilu adama Alladhi ahabba awladahu jamian Bi ghayri Tafarruqihi Walam yakun hadha Yusgil adam itu Mungkin kalau bahasa Melayunya Tak kisah gitu ya Maksudnya dia gak seberapa Kalau bagi adam itu Gak seberapa Dipedulikan gitu Tentang Kecantikan Mana yang Paling cantik gitu ya Karena disini sebutkan Walam yakun hadha Yusgil adida Tidaklah ini Menyibukkan adam gitu Maksudnya ya dia gak Gak seberapa Mempedulikan itu Bagi adam Alladhi ahabba awladahu jamian Yang mana dia Mencintai anaknya semuanya Bi ghayri Tafarruqihi Tanpa Membeda-bedakan Wahindaka Burasigaru Ya ketika usianya sudah Mulai beranjak dewasa Badau yusa'iduna Adama alaihi salam Fi a'malihi Mereka mulai Membantu Adam ya Dalam Pekerjaannya Faktaro Kobil Faktaro Kobilu Ziro'atal Ardi Waharfihah Nah Kobil ini Memilih Ziro'ah Memilih Apa Pertanian ya Dia memilih Dia memilih Agraris Kira-kira gitu Memilih Agraria Dalam Membantu Ayahnya itu Walqiyamu alaihi Hatta Yun Hatta Yanbutuzar'u Payah Sudahu Nah si Kobil itu Membantu Pertanian Ya Dan dia Mengerjakan itu Walqiyamu alaihi Itu maksudnya ya Dia Mengerjakan itu Sehingga Tanaman itu Tumbuh Lalu dia Memanennya Wa yuta'imu Minhu A'ilatahu Atamayut'imu Memberi makan ya Dia Memberi makan Keluarganya Melalui Mata pencaharian Pertanian itu Tadi Itu untuk Kobil ya Jadi Kobil memilih Pertanian Dia Mengolah Tanah Gitu Lalu Dari situlah Dia Menghidupi Keluarganya Dengan Pertanian Waktaruh Ada pun Habil Rakyal Aghanami Dia memilih Mengembala Kambing Wal Masyih Ya binatang Ternak Filhuku Lilkhobro Di kebun Yang hijau Liyash Liyash Rabu Bin Labaniha Jadi Yang satu Pertanian Yang satu Peternakan Kira-kira Gitu ya Supaya Bisa Minum Susunya Dari Peternakan Yang dia Geluti Gitu Wayak Kulu Min Lahmiha Biar Bisa Makan Dagingnya Minum Susunya Ya lalu Dari Bulunya Dari Kulitnya Gitu ya Wa Asyariha Wa Aubariha Asasan Asasan itu Ya jadi Asyar Aswab Aubar Itu ya Gitu Kayak Bulunya Rambutnya Gitu ya Kulitnya Itu Bisa Dijadikan Ini Asasan Lihat di Footnote Asas itu Apa yang Diletakkan Di rumah Semacam Kasur Ya Berarti ya Apa ya Mungkin ya Selimut Atau apa Benang Wola Apa yang Bisa Dijadikan Peralatan Tidur Lah Gitu Dari Kulitnya Dumba Atau Hewan Ternaknya Si Habil Tadi ya Gua Malabis Supaya Bisa Dijadikan Pakaian Wa Arutiyah Arutiyah Itu ya Jama Dari Rito Un Rito Itu Kalau Asli Artinya Tutup Maksudnya Bisa Dibuat Peralatan Alatan Busana Atau Apa Yang terbuat Dari Kain Terbuat Dari Kulitnya Dumba Atau Kambing Kodama Yakhdimu Ya Fiilnya Takhdimani Karena Dia Dua Orang Takhdimani Maksudnya Melayani Urusan Rumah Tangga Itu Watusaidani Hanya Itu Kembali Ke Hawa Kembali Ke Ibunya Ke Ibunya Ya Gak Ada Mertua Di Itu Karena Itu Juga Yang Dilahirkan Karena Belum Banyak Orang Kalau Dalam Konteks Sekarang Si Hawa Siapa Iklimia Sama Labuda Kan Mungkin Menantu Gitu Tapi Itu Anaknya Semua Karena Belum Belum Ada Orang Kan Jadi Itu Kembarannya Itu Tadi Si Iklimia Dan Labuda Dua-duanya Di rumah Membantu Ibunya Hawa Watusaidaniha Fi'amalil Manzil Dalam Urusan Rumah Wajatama Atusratu Adama Keluarga Adam Suatu hari Berkumpul Hawlat To'am Di hadapan Hidangan Ba'da An'gobati Syamsi Ba'da An'gobati Syamsu Fil Ufuk Setelah Matahari Terbenam Di Ufuk Jadi Kayak Bersiap Makan Malam Kumpul Keluarga Di meja Makan Hawlat To'am Lagi Mau Diner Di meja Makan Setelah Matahari Tenggelam Di Ufuk Berkumpul Keluarga Adam Wabada Al-Jami'u Fitana Wulit To'ami Nah Semuanya Mulai Mau Makan Malam Tadi ya Ila An'na Kobil Wahabila Ulumin Humar Roha Yastari Yastari Kuna Doroti Ilal Jamilati Yaklimia Nah Pas lagi Makan Bareng Gitu ya Udah Mulai Mungkin Mau Ngambil Makanan Gitu Nah Ternyata Si Kobil Sama Habil Itu Mencuri Pandang Yastari Kunna Dorot Mencuri Pandang Kepada Saudaranya Yang cantik Yang namanya Iklimia Tadi Hatta Fadohat Huma Aina Huma Alati Tarok Kazat Alal Uhtil Jamilah Ya Sampai Mungkin Kayak Melotot Gitu Mungkin Ya Praboha Itu Kan Artinya Bisa Jelas Dia Melotot Saking Melihat Percantikan Adiknya Tadi Matanya Gitu Ya Kedua Matanya Terbelalak Alati Tarok Kazat Yang Tertuju Kepada Saudaranya Yang cantik Gitu Tadi Tarok Kaza Markas Markas Itu kan Sentral Sentral Itu kan Pusat Maksudnya Kedua Matanya Terbelalak Terpusat Kepada Saudara Perempuannya Yang cantik Gitu Tadi Walam Yakhfa Dhalika Ala Adama Alladhi Ahas Al-Ana Bi An-Nash Shabayni Qabil Wahabil Qad Asbaha Fis Nizawaj Wa Anna Alaihi An Yuzawijahuma Yakhfa Itu Enggak Kalau Apa Kofi Kofi Itu kan Artinya Samar Ya Maksudnya Itu Enggak Samar Lagi Bagi Adam Maksudnya Adam Terus Mulai Ter Apa Ya Mulai Mengetahui Lagi Terus Itu Jadi Enggak Tertutupi Lagi Bagi Adam Aladhi Ahas Al-Ana Lalu Adam Mulai Merasa Bi An-Nash Shabayni Jadi Dua Pemuda Itu Kan Mereka Udah Beranjak Dewasa Udah Masuk Usia Apa Namanya Sudah Usia Remaja Menginjak Kedewasa Udah Waktunya Nikah Itu ya Bi An-Nash Shabayni Bawa Dua Anaknya Yaitu Qabil Wahabil Itu Qad Asbaha Sudah Menjadi Visin Nizawad Maksudnya Sudah Berada Di Usia Pernikahan Wa Anna Alayhi An Yuzaw Wijah Huma Nah Jadi Adam Itu Sudah Saatnya Harus Menikahkan Mereka Berdua Nah Di Muka Bumi Ini Gak Ada Siapapun Ya Kecuali Mereka Itu Fakodekanat Syari'at Adam Wadi Nuhu Yakulani Bita Zawujil Akhi Min Uhtihi Yang Mana Syari'at Adam Dan Agamanya Mengatakan Atau Mengajarkan Untuk Menikahkan Ya Saudara Dengan Saudarinya Bita Zawujil Akhimin Uhtihi Yaudah Karena Gak ada Orangnya Dindikahkan Aja Sesama Saudara Coba Ada yang Mau lanjut Mbak Dini Apa Mbak Rinda Sambil Gantian Bentar Bentar Oke Walakin Walakin Ala Sharti An Yata Zawajah Min Ghoiril Min Ghoiril Batoni Mana Mana Walakin Ini Yang Ini Oh Oke Betul Iya Walakin Ala Sharti An Jatazaw An Jatazawajah Min Ghoiril Batoni 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 Alati Lam Saulam Saulad Lam Tulad Lam Tulad Ma'ahu Fibatoni Wah Dah Fibatoni Wahidah Fibatinin Wahidah Fibatinin Wahidah Wabidah Lika Yatazawajah Kobil Yatazawajah Kalau gak ada Oh iya Wabidah Lika Yatazawajah Kobil Min Labuda Alati Wal Wal Wulidat Wulidat Alati Wulidat Ma'ah Habil Akan tetapi Alasiatian Caratnya Carat untuk Menikahkan Caratnya Untuk Menikah Di Untuk Menikah Selain Dari Batoni Lati Maksudnya Apa nih Batoni Itu turun Menikah Dengan Yang satu Perut Oh Tetapi Untuk Menikah Dengan Yang selain Dari Satu Perut Tidak Tulad Ma'ahu Tulad apa Cer Tulad yang Dilahirkan Bersamanya Di Jalan Satu Perut Oh Yang tidak Dilahirkan Bersamanya Dalam Satu Perut Wabidah Lika Dan Karena Itu Menikah Lah Kobil Dengan Labuda Yang Dilahirkan Bersama Habil Karena 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 Kobil Menikah Dengan Labuda Kalau Kobil Tadi Kan Saudaranya Iklimia Iklimia Nasi Yang cantik Tadi Iklimia Tadi Kan Jadi Abidhalika Yatazawaju Kobil Min Labuda Jadi Kobil itu Menikah Dengan Labuda Alati Yang Oh Yang Dilahirkan Bersama Habir Yang dilahirkan Bersama Habir Gitu Oke 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 Terus Yatazawaju Habir Min Iklimia Jamilah Aljamilah Latif Ulidat Sema Kobil Dan Menikahlah Habir Dengan Iklimia Yang Cantik Yang Dilahirkan Bersama Kobil Jadi Harapnya Itu Tadi Kan Itu Ya Gak Boleh Nika Yang Satu Perut Maksudnya Yang Kembarannya Terus Wah Aduh Bentar Ada Tamu Boleh Gantian Dulu Oke Ya Mbak Rinda Boleh Mbak Rinda Wah Azamay Wah Azamay Adamu Ala An Yah Dasa Yah Dasu Kalau Habisan Apa Dicara Ya Kalau Habisan Padha Padha An Yah Dasa Wah Azamay Damu An Yah Dasa Waladai Ya Fi Amri Zawad 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 Zihim Bagda Al Intaha Bagda Intihai Bagda Intihai Min Soam Minat Toam Ini Adam Berniat Untuk Berkata Kepada Kedua Putranya Untuk Amri Zawad Untuk Memerita Atas Perintah Pasangan Pasangannya Setelah Maksudnya Adam Ingin Membicarakan Kepada Kedua Anaknya Dalam Urusan Pernikahan Ini Gitu Dasa Itu kan Bercakap Cakap kan Maksudnya Adam Ingin Membincangkan Kepada Kedua Anaknya Terkait Perkara Pernikahan Mereka Berdua Ini Setelah Selesai Makan Wah Inti Ha Adama Wantaha Adamu Wa Abe Na U Ya Min To Ami Manto Ami Min To Ami Pak Kola Wah Wah Ya 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 Betasimu Ya Betasimu Ila Wel Dai Wel Dai Ila Wel Daihi Ila Wel Daihi Ya Anal Anal Awana Aw Awana Diatikan dulu itu Mbak Yang Wantaha Adam Wa Ab Na Wantaha Adam Wa Ab Na Itu Maksudnya Selesailah Adam Dan Makan Sudah Selesai Makan Adam Dan Anak Anaknya Dan Anak Anaknya Selesai Makan Anak Selesai Makan Pakola Lalu dia Berkata Bahwa Ya Betasimu Dia sambil Senyum Kepada Kedua Kedua Anaknya Anal Awan Anal Anal Awan Maksudnya Sudah Tiba Masanya Linaro Auladana Wa Ahfadana Sudah Saatnya Kita Melihat Anak Anak Kami Dan Cucu Cucu Kami Maksudnya Itu Pakai Sindik Maaf Ya Pakai Bahasa Halus Wah Ini Sudah Waktunya Punya Cucu Kira-kira Gitu Ya Palyatazawaj Kobil Bahabil Nah Lalu Kemudian Menikahlah Kobil Dan Habil Maka Tidaklah Kobil Dan Habil Itu Menikah Gitu Oke Gimana Mbak Saya Lanjutkan Atau Kicil Ya Lanjutkan Tidak Apa-apa Wafarohal Wal Ladana Wafarohal Wafarohal Waladani Dua Anak Nya Tadi Bergembira Wafarohal Jalatil Bintani Hatah Marroh Wajhai Himah Oh Jalat Itu Kayak Tersipu Malu Gitu Nah Sementara Kalau Yang cowok-cowoknya Seneng Ditawarin Nikah Ya Nah Kalau Yang Cewek-cewek Malu-malu Hatah Ihmarroh Wajhai Himah Sampai Memerah Wajahnya Pas ditawarin Nikah itu Sumata Ba'a Adamu Kalimatihi Ko'ilan Lalu Adam Menyertai Kalimatnya Pembicaraannya Pembicaraannya Itu Dengan Berkata Falyata Falyatazawatsko Bilumin Labuda Wahabilumin Iklimia Nah Sekarang Yang nikah Ko'bil Dengan Labuda Habil Dengan Iklimia Kata Kata Nabi Adam Wahfarihal Jamia'u Illa Ko'bil Nah Semuanya Itu Seneng Dengan Keputusan Dari Bapaknya Tadi Itu Semua Seneng Ya Illa Ko'bil Kecuali Ko'bil Kecuali Si Ko'bil Yang Dia Berteriak Sambil Marah-marah Dia Bilang Lanyata Zawajah Bilumin Iklimia Nggak Mungkin Habil Nikah Sama Iklimia Katanya Innahali Wahdi Itu Kan Punyaku Sendiri Wa'ana Ahakku Biha Min Habil Aku Lebih Berhak Daripada Habil Kata Ko'bil Fa'aroda Adamu Anyahdi'ah Min Waladihi Anyuhdi'ah Maksudnya Menenangkan Melerai Adam Adam Ingin Melerai Anaknya Tadi Pakola Lalu Dia Berkata Ya Kobil Wahek Kobil Inna Allaha Haramaha Alaika Sesungguhnya Allah Mengharamkan Itu Untukmu Wa Innaha Latahillu Illa Lihabil Dan Itu Tidaklah Halal Kecuali Untuk Habil Fa'ati'illah Ati itu Fi'il Amr Ya Fa'ati'illah Maka Ta'atilah Allah Karena Itu Syariatnya Gitu Ya Kamu Haram Menikah Dengan Dengan Iklimia Itu Punyanya Habil Kola Kobil Lalu Kobil Berkata La Lam Uti'a'illah Nafsi Enggak Aku Enggak Akan Ta'at Kecuali Pada Diriku Sendiri Iklimia Uli Kobilah Laisat Li Habilah Iklimia Itu Punya Kobil Bukan Punya Habil Waliyata Zawwaja Kobil Min Labudah Dan Hendaklah Menikah Kobil Itu Dengan Waliyata Zawwaja Kobil Min Labudah Mungkin Ini Lanya Panjang Apa Ya Lalan Atlan Utia Il Lanas Iklim Alikopi Waliyata Zawwaja Kobil Min Labudah Wah Ahasa Kobil Oh Ternyata Beda Lalan Utia Ilan Nafsi Aku Tidak Akan Mematui Kecuali Diriku Sendiri Iklimia Alikobil Laisat Li Habil Iklimia Itu Punya Kobil Bukan Punya Habil Waliyata Zawwaja Kobil Min Labudah Wah Asa Kobil Binarin Tatawa Kodufi Sodri Habil Nah Kalau Kobil Itu Menikah Dengan Labudah Maka Kobil Itu Akan Merasa Ada Api Yang Menyala Di dadanya Di dadanya Dan hatinya Maksudnya Dia itu Iri Gitu Karena Kalau dia Nikah Sama Labudah Dia Iri Sama Habil Dapat Istri Lebih Cantik Wana Doro Ila Iqlimia Lalu Dia itu Melihat Ke Iqlimia Fawajadaha Ajimala Bikafirin Mimaka Nayaroha Ka Annaha Syamsul Latih Adho Atillaila Nah Jadi Dalam Pandangan Si Kobil Itu Iqlimia Kan Cantik Banget Ajimala Bikafirin Mimaka Nayaroha Jadi Terlihat Sangat Lebih Cantik Seperti Matahari Menyi Apa Ka Annaha Asyamsulati Adho'at Alaylah Seperti Matahari Yang Menyinari Malam Maksudnya Kok Matahari Menyinari Malam Al-Do'a Itu kan Menyinari Di sini Maksudnya Al-Komar Al-Komar Mungkin Wajahnya Seperti Bulan Yang Menyinari Malam Kadang Ada salah Ketik Walam Yakun Yadri Anna Adhu Waladhi Awkodah Hadhin Narafi Sadrihi Wa Kolbihi Innahu Syaiton Jadi Kalau Dia Menikah Sama Labuda Si Kobil Itu Di dalam Hatinya Itu Ada Api Cemburu Apa Namanya Dia Tidak Menyadari Nah Di sini Walam Yakun Yadri Dia Tidak Mengetahui Atau Tidak Menyadari Bahwa Musuhnya Yang Mengubarkan Api Cemburu Di dalam Hatinya Itu Sesungguhnya Adalah Syetan Itu Dia Tidak Menyadari Itu Jadi Kebawa Api Cemburu Mbak Rinda Mau lanjut Atau Mbak Dini Lagi Bentar Yang Kalimat Terakhir Boleh Diulang Walam Yakun Yadri An An Apa Ad Yakun Yadri Itu Maksudnya Dia Tidak 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 An Adu Bahwa Musuhnya Oh An Adu Wahu Ya An Adu Wahu Wahu Hualadzi Musuhnya Itulah Yang Menyalakan Api Oh Ini Awkoda Ya Awkoda 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 Fiil Menyalakan Jadi Awkoda Itu Menyalakan Atau Menyulut Api Cemburu Itu Tadi Kedalam Dada Dan Hatinya Si Kobil Siapa Itu Ya Setan Oke Terus Mbak Dini Atau Mbak Rinda Kalau mau Belajar Baca Lanjut Koroja Koroja Kobilun Wal Ghoizu Yakadu 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 Tuluhu Ya Wa Masya Nazorun Ilal Ardi La Ya'alamu Ila Aina Yurid Eh Arina Yerid 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 Apa nih Koroja Kobil keluar Wal Ghoizu Apa Ghoizu Bersama Apa Marah Oh Kobil keluar Dalam keadaan Marah Berarti Wal Ghoizu Mansup Ya Wal Ghoizu Itu Kalimat Baru Koroja Kobil Wal Ghoizu Yakadu 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 Yaketuluhu Yakadu Yaketuluhu Yang Hampir Hampir ya Yakadu tuh hampir ya Hampir Membunuhnya Wa Masya Nazorun Masya Nazirun Oh Masya Nazirun Masya itu Berjalan Dan Berjalan Nazirun Melihat Ke tanah Melihat ke bumi Melihat ke bumi Tidak mengetahui Apapun Kecuali Aina Dia Dia tidak Tidak Akan Ingin Kemana Gitu Dia Ngelonan Baik Gitu Dia tidak Mengetahui Kemana Tujuannya Gitu Kemana Berjalan Bawa marah Tadi Oke Au ilah Ai makan Au ilah Ai makan Ayu Oh ayu Makan Aji Karena ada Ila Oh iya Ila Au ilah Ayu Makan Min Yatshabu Wayasiru Atau Kemana Tempat Pergi Kemana Dia akan Pergi Dan Berjalan Ke mana Ke mana Dia akan Oke Wala Syai Un Fi Aklihi Aklihi Ila Iklimia Tidak ada Apapun Di dalam Fikiran Dia Kecuali Iklimia Wawajada Syaiton Kobil Kemudian Syaiton Mendapatkan Kobil Pari Syah Sahlata Apa Tujat Pari Syah 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 Itu kayak Binatang Buruan Kayaknya Oh jadi Kayak jadi Sasaran yang Mudah Sasaran Empuk Kayak Kayak Mangsa Faroha Yuwas Wisu Lahu Faroha Dan Mulai 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 Untuk Menghasut Membisikkan Padanya Wayata Kan nih Wayatasal Lah Wata Wayat Gak tau apa ini Asli artinya sih Kayak Menghibur Gitu ya Intinya ya sama Kayak Yuwaswisu itu Kayak Menggoda Gitu Gak Gimana Harokanit ya Yatasal Lalu Yatasal Lalu Jadi dia Lala Dia Wazannya Tafa Allah Oh Tasal Lala Asalam Wayatasal Lalu Ilan Olbihi Oh ilan Dan Membisikkan Kalian Membisikkan Kepada Hatinya Perkataan Ini Sambil Berkata Sambil Berkata Habil Dalikal Ladi Yafbol Yafbol Luhu Alaika Adam Nah Jadi Setan Mula Membisikkan Kan Setannya Bilang Memang Habil Itu yang Diutamakan Sama Adam Gitu Oh Itu Habilnya Maksudnya Itu Saya Dimuliakan Kan Didahulukan Di Prefer Apa istilahnya Mbak Kalau Di Iyalah Di Kayak Di Oke Habil Dialah Yang Di Utamakan Adam Mengutamakan Dia Dari Kamu Atas Kamu Wayah Wayah Wayuhibuh 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 Dan Dia Menyayanginya Mencintainya Yang Yang Lebih Diutamakan Wasai Yaluj Jahu Zaw Jahu Ya Say Apa Gimana Jawa Yudawiju Kalau Tazawajah Itu Nikah Sendiri Kalau Zawajah Itu Menikahkan Nah Disini Wasai Yudawiju Adam Itu Akan Menikahkan Si Habil Gitu Aljamilat Dengan Saudara Yang Cantik Tadi Iklimia Yaitu Iklimia Tarikan Iyaka Meninggalkan Kamu Bersama Kobi Labuda Kobi Hata Kobi Hata Kebalikan Dari Jamilah Oh Oke Oke Kobi Hata Yaitulah Buddha Waroha Syaitonu Yazidu Min Narin Min Narin Adawati Wayas Wayas Aluha Kayakulu 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 Lik Obil Kemudian Syaitan Mulai Yazidu Menambahkan Api Adawah Gue menambahkan Api Apa tuh Adawah Aduh Permusuhan Api Api Kedengkian Atau apa gitu Wayas Aluha Syaitan Wayas Aluha Kayakulu Dan Syaitan Yash Aluha Asyala Yusilu Itu artinya Menyalakan Oh Dan menyalakan Memipasin terus Kalian Dan Kipasin terus Tadi Menyalakan Api Permusuhan Sambil Dikipasin Terus Iya Dikipasin Terus Payakulu Dan berkata Kepada Kobil Habib Habil Rui Ladi La Yata'ab Fifi Syai'un Habil itu Rui Rui apa Yang Rui Pengembala Oh Habil itu Seorang pengembala Yang La Yata'ab Nggak Capek Apa-apa Gitu Oh Tidak 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 Kan gini Setan kan mulai Menambahkan Api Permusuhan Ya kan Jadi Manas-manasin kan Kalau bahasa kita Kayak ngomporin Gitu kan Si Setan itu Ya kan Lalu dia bilang Habil itu loh Cuman Pengembala Dia kan Nggak capek Apa-apa Gitu Kenapa Nggak capek Maksudnya Ya Tak Iba Fisha Yang Tidak 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 Apa-apa Dan Kobil itu Petani Falah Aladhi Yang Yash How Yash How Apa itu Yash Mabak Mubak Kiron Sohu Aladhi Yash Mubak Kiron Nah Kalau Kobil itu Dia harus bangun Pagi-pagi Oh Yang harus bangun Pagi Wayar Yardhi Dan Wayar Al-al Itu Wayar Tanah Macul ya Maksudnya Itu sih Artinya ya Menggarap Itu ya Menggarap Tanah Wayar Disuh Dan Menanam 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 Dan Memanen Benih Wayar Sodul Hab Itu ya Benih ya Tadi Apa kemarin Mengupas Itu kan Kayak Menampih Kemarin itu loh Sudah ada kan Kata itu Wayar Rikahu Farikah Farof Jadi Harus Menumbuh Harus Menumbuh Apa yang kemarin Itu Wayar Zaruhu Wayar Zaruhu Apa itu Wayar Zaruhu Dan Zaruhu Apa yang Zaruhu Tadi Yaduru Yadru Yadru Aduh Aduh kebalik Mulu Baca Yuzaw Yuzaw Wijnahu Labudha Labudha Al Qobihat Kemudian Sesudah Itu Dinikahkan Dengan Labudha Labudha Yang Qobihat Yafuzuh Yafuzuh Habil Di Iklimia Yafuzuh Apa Yafuzuh Itu Beruntung Oh Dan Beruntung Habil Dengan Iklimia Laisah Habil Adil Dan Ini Tidaklah Adil Ya Gantian Oke Oke Lanjut Wana Siakobil Terus Kobil itu Lupa Anak Kula Amalin Lahu Bahwa Setiap Perbuatan Baginya Mata Ibuhu Masyakotuhu Siakobil itu Lupa Bahwa Semua Pekerjaan Itu Pasti Ada Capeknya Ada Susahnya Ya kan Wa Anna Ro'iyal Ghanami Yat Abu Fi Ro' Ro'yi Aghanami Ya Kalau Gembala Juga Capek Kan Mengembala Kambingnya Wah Hualadzi Yuhafidhu Alayha Minadzi'ab Kan Harus Jaga Supaya Nggak Dimakan Serigala Kan Wahyudawil Maridho Minha Kalau misalnya Hewannya sakit Kan harus Diobati Wahyustiha Wahyuta'imuha Harus Ngasih makan Harus Ngasih minum Hewan Piaraannya Itu Tadi Wahyata'ah Hadaha Birri'ayah Ya pokoknya Itu harus Sungguh-sungguh Harus Komitmen Gitu Dengan Piaraannya Itu Gitu kan Nah Si Kobili Itu Lupa Kalau Padahal Itu Walakin Ala Sautus Syahwati Wartafa'a Nah Tapi Suara Sahwatnya Nafsunya Kedengkiannya Tadi Meningkat Naik Memuncak Gitu kan Wa Aku Sama Kobil Anna Yaklimia Alahu Wahdahu Dia tetap Bersumpah Berjanji Bahwa Iklimia Itu Punya Dia Seorang Waliyakun Mayakunu Ya Supaya Teteplah Terjadi Seperti Itu Gitu Jadi Itu Udah Keinginan Dia Mengebu Kayak Gitu Pokoknya Iklimia Itu Punyaku Ditambah Dia Dipanas-panasin Dikomporin Sama Setan Atau Setan Orang Jadi Pengembala Kan Gak Capek Lebih Capek Kamu Karena Kamu Harus Bangun Lebih Pagi Harus Nyiapin Apa Namanya Mungkin Peralatan Untuk Bertani Dan sebagainya Itu Lalu Ditambah Nafsunya Tadi Tetap Membisikkan Ke Burukan Pada Si Siapa itu Tadi Kobil itu Wada Wada Ila Baitihi Nah Dia Tadi Kan Udah Nyelonong Kemana Gak Tau Kan Dia Kayak Kabur Gitu Minggat Gitu Tadi Si Mobil Tadi Sambil Marah Tadi Kan Nah Terus Dia Masih Kebayang-bayang Iklimia Kebayang-bayang Iklimia Ditambah Dengan Nafsunya Menggebu Kayak Dibisikin Setan Terus Gitu Kan Nah Terus Akhirnya Dia Pikin-pikin Terus Dia Pulang Dia Pulang Ke rumahnya Dia Mendapati Bapaknya Baru Aja Bangun Tidur Bangun Tidur Dan Juga Ada Tanda Tanda Capek Ya Kok Capek Si Sedih Di Wajah Nabi Adam Itu Tadi Yang Yazzal Apa Layazal Itu Masih 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 Atau Baru Bangun Layazal Itu Baru Atau Masih Masih Baru Bangun Dengan Ada Tanda Kesedihan Di Wajahnya Fakod Fakod Tasallala Syaitan Ila Waladihi Nah Lagi Si Setan Menggoda Lagi Pada Anaknya Tadi Wahua Yuhib Qabil Wahabil Ala Qadrin Wahidin Fakola Adam Nah Sesungguhnya Dia itu Mencintai Qabil Dan Habil Itu Dalam Satu Ukuran Maksudnya Tuh Tidak Bandingkan Tidak Yang ini Dibandingkan Ini Atau Ini Lebih Disukain Sama Ini Tidak Aisyai'an Min Zara'ika Tahabahu Lillahi Ta'ala Qabil Kalau Gitu Kamu Berkurban Ya Sesuatu Dari Hasil Pertanianmu Itu Kamu Berikan Kepada Allah Ta'ala Ya Maksud Dipersembahkan Kepada Allah Ta'ala Wajukar Ribu Habil Kurbanan Min Ghonamihi Lalu Habil Juga Berkurban Dengan Binatang Ternaknya Tadi Yaitu Kambingnya Fa'ayyukuma Taqobbalallahu Kurbanahu Fahuwa Zawajah Iqlimiyah Nah Siapa Aja Dari Kalian Berdua Yang Kurbannya Diterima Oleh Allah Maka Dia Menikah Dengan Iklimiyah Wa Qabilal Asnanul Fikroh Fasta Adda Litak Wadid Bil Kurbani Ilallahu Ta'ala Asnan 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 Tolong Dicarikan Mbak Ini Saya Gak Familiar Maksudnya Wako Bilal Ifnal Fikrota Maksudnya Kedua Anak Tadi Ya Si Kabil Menerima Pemikiran Itu Menerima Pemikiran Itu Fasta Adda Ditakdimil Kurbani Ilallahu Lalu Lalu Keduanya Bersiap Mempersembahkan Kurban Kepada Allah Ta'ala Nama Adam Fakod Ja'a Waktul Haji Nah Lalu Adam Itu Tibalah Masa Waktu Haji Fadha Haba Ilall Ka'bati Yatuh Fubiha Nah Jadi Ka'bah Sudah Ada Sejak Nabi Adam Lalu Dia Pergi Ke Ka'bah Untuk Bertawaf Fata Rokal Hinda Ilam Makkah Lalu Meninggalkan India Pergilah Ke Mekah Wasta Adda Al-Akhawani Nah Dua Orang Bersaudara Itu Tadi Bersiap Apa Kobil Wahabil Litakdimil Kurbani Ilallahu Ta'ala Bersiap Untuk Berkorban Kepada Allah Ta'ala Kanat Alamatu Kobil Lillahi Ta'ala Lil Kurbani Tan Tanazala Narun Baydo'u Minas Samai Takkuluhu Nah Tanda Diterima Atau Tidaknya Apa Namanya Pengorbanan Mereka Tadi Kurban Mereka Itu Adalah Dengan Turunnya Api Putih Dari Langit Lalu Makan Jadi Api Itu Akan Melahap Jadi Api Putih Turun Dari Langit Akan Melahap Benda Yang Dikorbankan Atau Barang Yang Dikorbankan Tadi Itu Tandanya Tanda Diterimanya Itu Kalau Nanti Ada Api Putih Turun Dari Langit Lalu Memakan Memakan Barang Kurbanannya Tadi Jadi Tapi Kalau Benda Atau Barangnya Tadi Masih Tetap Ada Di Bumi Itu Tandanya Tidak Diterima Ya Terus Rusak Di Bumi Jadi Barangnya Tadi Itu Rusak Tapi Tidak Dideketi Oleh Manusia Atau Hewan Atau Burung Lalu Habil Itu Keluar Mencari Kambingnya Tadi Ya Dan Binatang Ternaknya Tadi Faktaro Asmanaha Dia Milih Yang Paling Gemuk Wa Ajmalaha Yang Paling Bagus Wa Akwaha Dan Yang Paling Kuat Li Yukad Dimaha Ilar Rabbihi Azza Wajallah Untuk Dia Persembahkan Kepada Tuhannya Yaitu Allah Azza Wajallah Fa Innahu Yuhib Allah Nah Yang Mana Itu Allah Seneng Gitu Maksudnya Kanak Habil Ini Cinta Sama Allah Barang Siapa Yang Cinta Allah Maka Dia Akan Mempersembahkan Yang Terbaik Untuknya Wah Nah Ini Dilakukan Oleh Habil Sementara Si Kobil Itu Dia Tidak Mencintai Kecuali Dirinya Sendiri Dia Juga Keluar 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 Tanamannya Pakhtar Rosyar Roma Akhrojat Arduhu Min Habin Wazarin Nah Tapi Dia Itu Milih Yang Jelek Jelek Yang Dihasilkan Oleh Pertanian Nya Tadi Min Habin Wazarin Jadi Dari Tanaman Tumbuhan Biji Yang Dihasilkan Dari Hasil Buminya Tadi Dia Pilih Yang Buruk Untuk Dia Persembahkan Kurban Itu Kepada Tuhannya Yaitu Karena Dia Cinta Dirinya Sendiri Maka Dia Tidak Akan Mempersembahkan Untuk Yang Lain Kecuali Keburukan Kecuali Yang Buruk Yang Dia Miliki Wawadzo'al Ifnani Kurbanahumah Ala Qimati Jabalin Minal Jibal Wantazoro Qadzo'allohi Fihima Nah Lalu Keduanya Meletakkan Kurbannya Itu Di Atas Puncak Gunung Ya Lalu Mereka Menunggu Ketetapan Allah Untuk Kedua Persembahan Atau Dua Kurban Itu Ya Mungkin Sampai Sini Dulu Mari Kita Tutup Dengan Al-Asr Dan Kafratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal Insana Lafi Husrin Illah Illalladzina Amanu Wa Amilus Salihati Watawas Wabil Hak Watawas Wabil Sobek Subhanak Allahumma Bi Hamdik Asyadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfir Kau Atoku Ilaik Walhamdulillah Hirafil Alamin Terima Terima kasih Dan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih